Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Faridah Muhammad Kali ini saya mau membagikan resep masakan kepada kalian semua ya Nah seperti apa resep masakan yang akan saya bagikan kepada kalian Yaitu cah kangkung ala Faridah Muhammad Tapi tonton terus videonya sampai habis ya Oke mari saya memperlihatkan bahan-bahannya kepada kalian semua Nah ini ada kangkung yang saya sudah cuci bersih Terus ada bawang merah dan bawang putih yang saya sudah rajang Terus ada cabai, cabai rawit ya Nah ini ada saus tiram yang saya sudah takar sebanyak 2 sendok makan Terus garam dan kalau perlu penyedap rasa secukupnya Terus ada minyak untuk menumis Oke lanjut kita menumis Cah kangkung ala Faridah Muhammad Nah ini minyaknya saya panaskan dulu Kemudian saya mau menumis bawangnya ya Terus saya ada tips buat kalian semua di rumah atau dimana saja berada Tipsnya adalah kangkungnya tidak hitam dan akan tetap hijau sampai habis kita mengkonsumsinya Nah bagaimana caranya ikuti terus di channel saya Faridah Muhammad Oke Nah ini minyaknya sudah panas Saya mau masukkan dulu bawang merah dan bawang putihnya ya Dan juga cabai rawitnya Kita tunggu sampai semuanya layu dan bawang merah bawang putihnya menguni ya Nah ini bawang merah bawang putih serta cabai rawitnya Kayanya sudah mulai menguning ya Tapi saya tidak langsung memasukkan kangkungnya Karena itulah seperti tadi yang saya sebutkan Tips dari saya pribadi Faridah Muhammad ya Nah ini sudah menguning Saya tidak langsung memasukkan kangkungnya Tapi saya memberi air sedikit saja Seperti ini ya airnya Jangan terlalu banyak Kemudian saya mau masukkan garam Atau kalau ada penyedap rasa ya Nah garamnya saya masukkan terlebih dahulu Seperti ini Nah ini tipsnya Kalau kalian mau kangkungnya hijau Atau tetap hijau Kalian lakukan seperti saya Inilah tips yang saya sebutkan tadi Kita beri air sedikit Kita beri air sedikit Membunyai garam Atau beri penyedap rasa Kalau perlu Kemudian setelah mendidih Kita masukkan Saus tiramnya 2 sendok makan Nah kita kecilkan apinya dulu ya Nah ini saus tiramnya Saya sudah memasukkan Sekarang saya mau masukkan Kangkungnya Kangkungnya Jangan sekali-sekali mendambahkan air Atau apapun Sampai cah kangkung Ala Faridah Muhammad ini matang Siap untuk berbuka puasa Atau makan malam sebentar Ala Faridah Muhammad Oke Nah ini dia Kita mengaduk perlahan-lahan Agar kangkungnya matang Atau masaknya merata ya Seperti ini Jangan kita mendambahkan air Atau apapun lagi Karena membuat Warna dari Cah kangkung ini Bisa berubah Kalau kalian Menambahkan Air Atau apapun Bumbunya Kita perkirakan saja Lalu kita Lakukan seperti hal Yang saya lakukan tadi Menambahkan garam Air yang sudah mendidih Sedikit saja Setelah Bahan-bahan yang saya tumis tadi Matang Atau menguning Kita masukkan Air Garam Atau penyedap rasa Kalau diperlukan Kemudian Saya memasukkan Saus tiramnya Dan terakhir Saya masukkan Kangkungnya Ya Kita tunggu Sampai Cah kangkung Ala Faridah Muhammad ini matang Dan sambil menunggu Berbuka puasa Kita menikmati Setelah berbuka puasa Cah kangkung Ala Faridah Muhammad Oke Jika kalian mau mencoba Silahkan Semoga bermanfaat ya Nah Sampai disini dulu Video Cah kangkung Ala Faridah Muhammad Yang saya bagikan Semoga bermanfaat ya Terima kasih Saya Mau undur diri dulu ya Jika kalian suka Dengan video saya Silahkan Like Comment Share Ke teman-teman kalian Jika kalian suka Jangan lupa Di subscribe ya Satu lagi Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar kalian Tidak Ketinggalan Video-video saya Yang selanjutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax